Mestika Burung Hang Kemala Jilid 11. Sekarang minum kuah ini sampai habis, gurunya menulis, lalu mengambil poci obat yang sudah sejak tadi dimasak dan kini masih hangat, menuang isinya setengah mangkok lebih, kemudian dia membantu muridnya duduk dan dekatkan mangkok pada mulut Kim Hong. Gadis itu dengan patuh minum obat yang terasa pahit dan berbau aneh, akan tetapi tidaklah memuakan seperti darah ular tadi. Kemudian ia direbahkan kembali. Rasa panas masih membakar seluruh tubuhnya dan ia mendengar suara gemuruh di kedua telinga ia memandang wajah gurunya dan agak hitam itu menulis lagi di udara. Pejamkan matmu dan tidurlah, Kim Hong memejamkan matanya. Perlahan-lahan, panas yang membakar itu mulai meredah, dan makin nyaman rasanya, akan tetapi suara dalam kepalang semakin gemuruh sampai hampir tak tertahankan. Kemudian, terasa olehnya dalam perut di bawah pusar bergolak, bergerak seolah-olah ada sesuatu yang hidup di sana. Karena ia yang sudah mempelajari menggunakan tenaga Sin Kang, tahu bahwa di dalam tanti yang di bawah pusannya terjadi pergolakan tenaga yang dahsyat sekali, ia berusaha mengendalikan tenaga itu, akan tetapi gagal. Tenaga itu seperti liar dan menerobos ke seluruh tubuhnya dan ia mendengar suara tulang-tulang atau ototototnya berkeretakan. Dan ia merasa betapa semua jalan darahnya terbuka, bahkan yang tadinya tertotok kini terbuka dengan sendirinya. Tenaga dahsyat itu memaksa tangan kakinya bergerak, matanya terbelalak, hidungnya kembang kempis dan kedua telinganya juga menjadi peka sekali ia melihat gurunya bangkit berdiri dan memandang kepadanya, ranting di tangan. Kaki dan tangannya meronta dari ikatan, Kim Hang maklum bahwa suatu tenaga yang dahsyat dan liat ia mencoba untuk mengendalikan dan tidak menggerakkan tangan kaki, namun semua usahanya sia-sia. Bagaikan memiliki kehidupan sendiri di luar kekuasaan hati dan akal pikirannya, kaki tangannya bergerak dan, semua tali sutra yang mengikat pergelangan kaki tangannya putus. Dan ia pun seperti dilontarkan ke atas, meloncat turun dari pembaringan, kaki tangannya bergerak-gerak seperti orang kesetanan. Ketika ia memandang gurunya dengan tubuh bergoyang-goyang gurunya cepat menggerakkan ranting di tangan menulis di udara. Cepat salurkan tenaga itu untuk menyerangku memang ada dorongan hebat dari dalam untuk mempergunakan tenaga itu, tenaga dahsyat yang seolah memaksanya untuk menggerakkan kaki tangan, mempergunakannya dalam gerakan yang teratur. Akan tetapi, Kim Hang masih menyadari bahwa ia tidak boleh menyerang gurunya. Andai kata di situ terdapat musuh, ketiga Sam Moong umpamanya, tentu tanpa diperintah lagi ia sudah menyerang mereka, menggunakan tenaga yang bergolak di dalam tubuhnya itu. Akan tetapi gurunya? Tidak, ia tidak akan menyerang gurunya. Karena pertentangan antara dorongan tenaga itu dan kesadaran batinnya, tubuhnya semakin bergoyang-goyang tidak karuan, seolah ada binatang buas di dalam tubuhnya yang meronta dan mengamuk minta dilepaskan dari kurungan. Melihat ini, tiba-tiba Heo Yong Kuan Bok Chu menggerakkan ranting di tangannya menyerang. Terdengar suara bercuitan nyaring ketika ranting itu meluncur dan menusuk ke arah Natu Kim Hang. Tentu saja gadis itu terkejut dan secara otomatis, ia mengelak dengan mendoyongkan tubuh kekiri. Dan secara refleks pula, tangannya menangkis dengan gerakan berputar. Wuut, lak dan gadis itu terkejut bukan main ia merasa betapa gerakannya ringan bukan main, dan ketika tangannya menangkis ranting, ia merasa betapa tangannya membentur benda yang amat kuat sehingga ia terhuyung ke samping, akan tetapi gurunya juga terhuyung. Dan gurunya sudah menyerang lagi, lebih cepat dan dasyat. Karena serangan gurunya itu merupakan serangan maut, terpaksa Kim Hang melawannya. Gadis yang amat serdik ini tidak merasa kaget dan heran lagi karena kini ia tahu bahwa ia dikuasai tenaga mujijat akibat racun dan obat, dan gurunya melihat bahwa jalan satu-satunya agar ia dapat mengendalikan tenaga itu adalah dengan jalan memergunakan tenaga itu dalam gerakan silat yang sungguh-sungguh. Terjadilah pertandingan yang amat hebat. Karena saling mengenal jurus dan gerakan masing-masing dalam menyerang dan menangkis, maka mereka seperti sedang berlatih saja. Akan tetapi, si naga hitam mengerahkan semua tenaganya untuk mengimbangi tenaga dasyat Kim Hang ketika gadis itu mulai membalas serangannya dan memang tenaga dari dalam tubuh gadis itu luar biasa dasyatnya. Setelah lewat 50 jurus, Kim Hang mulai dapat mengendalikan tenaga dasyat itu. Terasa betapa tenaga itu mulai jinak dan menurut kehendak hatinya. Setelah merasa benar bahwa ia mampu mengendalikannya, ia pun meloncat ke belakang dan berdiri tegak, tidak lagi kaki tangannya bergerak walaupun ia masih merasakan getaran di dalam tubuhnya. Cukup, suhu. Teo Chu telah dapat mengendalikannya katanya, girang dan terharu melihat betapa gurunya yang tadi melawan sungguh-sungguh itu nampak kelelahan dan mukanya basah oleh keringat. Heo Yong Kuan Bok Chu berhenti pula dan dia menghela nafas panjang, mulutnya tersenyum dan matanya bersinar-sinar. Dia menggunakan lengan baju kiri untuk menghapus keringatnya, kemudian rantingnya bergerak menulis di udara. Kita berhasil. Mulai saat ini, bukan saja engkau akan kebal terhadap segala macam racun, juga tenaga sin kangmu menjadi amat kuat. Aku yakin engkau akan mampu mewakili gurumu melakukan sebuah tugas yang berat. Kim Hang menjatuhkan diri berlutut di depan gurunya. Teo Chu siap melaksanakan perintah suhu, bagaimana berat pun gurunya menggunakan ujung ranting menyentuh pundak muridnya. Ketika gadis itu mengangkat muka memandangnya, dia memberi isyarat kepada Kim Hang untuk memasuki pondok mereka. Setelah mereka duduk saling berhadapan, sebelum gurunya memberi perintahnya, Kim Hang mempergunakan kesempatan itu untuk mengeluarkan dorongan hatinya yang timbul sebelum ia minum darah ular tadi, yang timbul oleh pertemuan mereka dengan Sam Moong. Suhu, harap suka memaafkan Teo Chu atas kelancangan Teo Chu ini. Ketika Sam Moong muncul dan mendengarkan ucapan mereka terhadap Suhu, timbul keinginan tahu yang mendesak dalam hati Teo Chu. Benarkah Suhu dahulu tidak gagu dan mengapa sekarang menjadi gagu? Dan mengapa pula mereka mengatakan Suhu telah berhianat kepada dunia Kang Ou? Suhu adalah satu-satunya orang yang dekat dengan Teo Chu, sudah Teo Chu anggap sebagai pengganti orang tua. Teo Chu ingin sekali mengetahui riwayat Suhu, Heo Yong Kuan Bok Chu menghela nafas panjang dan wajahnya yang masih tampan itu nampak muram, lalu dia memejamkan matanya. Sampai beberapa lamanya dia berdiam diri, dan Kim Hang tetap menanti. Akhirnya, si naga hitam menggerakkan ranting di tangannya, menulis, diikuti penuh perhatian oleh muridnya. Kim Hang tidak mau melepaskan sehurufpun dari tulisan gurunya karena gurunya sedang menceritakan riwayat singkatnya melalui tulisan itu. Dengan singkat si naga hitam membuka rahasia dirinya kepada muridnya, padahal selama bertahun-tahun ini dah menyembunyikan atau merahasiakannya. Hal ini adalah karena dia memang merasa sayang sekali kepada muridnya itu, yang dianggap seperti anaknya sendiri. Dalam kehidupannya yang kosong dan kering selama bertahun-tahun ini, dia merasa hidupnya ada artinya kembali setelah Kim Hang menjadi muridnya. Gadis itu bagaikan sinar terang yang sedikit banyak menerangi pula hatinya yang gelap. Beberapa tahun yang lalu dia masih menjadi seorang tokoh dari perkumpulan rahasia Beng Kau, sebuah perkumpulan golongan hitam yang sesat dan aneh. Karena Kaisar Beng Ong pernah mengirim pasukan menyerang dan mengobrak abrik sarang Beng Kau, maka timbul dendam terhadap Kaisar itu dan pada suatu hari, Kuan Bok Chu mendapat tugas dari Beng Kau untuk membunuh Kaisar Beng Ong. Dia mendapat kepercayaan ini karena dia merupakan orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, juga hidup membujang sejak muda sehingga andai kata dia gagal dalam tugasnya dan tewas, tidak ada anggota keluarganya yang akan kehilangan. Pada suatu malam yang gelap dan dingin, Kuan Bok Chu berhasil menyusup ke dalam istana. Dalam pencariannya terhadap Kaisar Beng Ong, dia melihat seorang selir Kaisar yang membuatnya tergila-gila. Dia menangkap selir itu untuk dipaksa menunjukkan di mana adanya Kaisar. Akan tetapi, selir itu bahkan membuat dia tergila-gila karena selir itu luar biasa cantiknya, ia adalah selir yang dikenal sebagai putri harum, yaitu Yang Kuihui. Wanita cantik ini baru sebulan menjadi selir Kaisar Beng Ong, atau jelasnya dirampas dari suaminya, yaitu Pangeran Soe dan dipaksa menjadi selir Kaisar. Mendengar betapa pria tampan dan gagah itu hendak membunuh Kaisar, Yang Kuihui membujuknya agar jangan melakukan perbuatan nekat dan berbahaya itu. Kuan Bok Chu terbujuk, bahkan jatuh cinta kepada Yang Kuihui. Wanita ini, demi menyelamatkan nyawa Kaisar, rela menyerahkan diri kepada Kuan Bok Chu. Mereka mengadakan hubungan dan Kuan Bok Chu disembunyikan oleh Yang Kuihui. Sampai tiga hari dia berhasil bersembunyi. Pada hari keempat, atas pemberitahuan Yang Kuihui, dia disergap sepasukan pengawal. Kuan Bok Chu menggunakan kepandainya menyelamatkan diri keluar dari istana. Tentu saja dia dianggap pengkhianat oleh Beng Kau, juga oleh para tokoh Kang Ong, apalagi setelah pasukan pemerintah kembali menyergap Beng Kau dan orang-orang Kang Ong yang sedang mengadakan pertemuan di markas Beng Kau pasukan dapat mengetahui sarang baru itu karena diberitahu oleh Yang Kuihui yang berhasil mengorek rahasia dari mulut Kuan Bok Chu yang tergila-gila kepadanya. Demikianlah, Kuan Bok Chu mengakhiri ceritanya melalui tulisan di udara, orang-orang Kang Ong memusuhiku dan hendak membunuhku. Para pimpinan Beng Kau mengusirku dan tidak mengakui aku lagi, akan tetapi masih melindungiku dengan pernyataan bahwa mereka telah membunuhku. Aku terpaksa menyembunyikan diri dan menjadi orang gagu. Siapa kira, hari ini rahasiaku diketahui Sam Mo Ong yang tentu akan menuntut kepada Beng Kau, keselamatanku terancam, aku harus pergi sekarang juga dari sini, akan tetapi, suhu. Mengapa kita harus lari? Biar kita lawan siapa saja yang hendak membunuh suhu, kata Kim Hang marah. Tidak mungkin kita mampu menandingi para tokoh Beng Kau. Mereka terlalu banyak. Juga aku tidak mau memusuhi mereka, aku dibesarkan di antara mereka. Aku tidak ingin membuat engkau ikut menjadi korban. Di samping itu, aku mempunyai tugas untukmu yang harus kau laksanakan, tulis Kuan Bok Chu. Kim Hang merasa terharu membaca tulisan tentang riwayat suhunya itu. Ia dapat membayangkan ketika suhunya menangkap selir itu untuk dipaksa menunjukkan tempat di mana Kaisar berada, betapa selir yang cantik jelita telah menjatuhkan hati suhunya yang selalu hidup membujang. Karena jatuh cint kepada selir Kaisar, suhunya kehilangan segala galanya, bahkan diasingkan dari Beng Kau, dimusuhi orang-orang Kang Kau. Katakan, apakah tugas itu, suhu? Kau Cuk akan melaksanakan semua perintah suhu, banyak hal terjadi di Kota Raja, tulis Sinaga Hitam. Panglimaan Lusan dari Peking telah menyerbu dan menguasai Kota Raja Tiang An. Kaisar melarikan diri ke barat, kesecuhan kabarnya, dalam perjalanan mengungsi itu, selir yang kuihwi telah dijatuhi hukuman mati, demikian pula saudaranya, menteri yang koptiong. Kaisar terlunta-lunta di secuhan dan mungkin sedang menghimpun kekuatan. Ada desas-desus bahwa pusaka istana yang menjadi andalan kekuasaan Kaisar, yaitu Giyok Ong Chu, mestikah Hang Kemala, hilang, sekarang, aku minta agar engkau suka membantu Kaisar, kalau mungkin mencari dan merampas kembali pusaka itu dan mengembalikan kepada Kaisar yang berhak dan juga, engkau harus membantu Kerajaan Teng untuk bangkit kembali, membantu untuk menghancurkan pemberontakan Lusan itu, diam-diam Kim Hang merasa heran mengapa gurunya demikian sungguh-sungguh membela Kaisar. Agaknya tidak mungkin kalau hal ini didorong oleh kesetiaannya kepada Kaisar. Bukankah pernah gurunya itu bahkan hampir membunuh Kaisar bengong? Ataukah gurunya ingin menebus dosa dan juga membela kematian yang kuihwi yang tetap dicintanya ia tidak mengerti dan tidak mampu mencari jawabannya, juga tidak berani bertanya kepada gurunya yang nampak sudah sedemikian sedihnya. Baik, Suhu. Teocu akan menaati perintah Suhu. Lalu, kapan kiranya kita dapat bertemu dan berkumpul kembali sinaga hitam tersenyum dan menulis, jangan tanyakan itu. Kalau Tuhan masih memberiku usia panjang, suatu saat kita pasti akan saling jumpa. Aku tidak akan berada di sini lagi karena tak lama lagi tentu banyak tokoh Kang Hoa akan menyerbu ke sini. Setelah berkemas, membawa buntalan pakaian dan menerima sekantung berisi beberapa potong emas dan peak sebagai bekal perjalanan, Kim Hong berpisah dari gurunya, meninggalkan bukit nelayan, dan menyusuri sungai Huai menuju ke barat. Ia mempunyai dua mekem tugas dalam hidupnya, yaitu pertama ia akan pergi mencari ayahnya yang belum pernah dilihat seumur hidupnya. Ia hanya tahu dari ibunya bahwa ayahnya bernama Kang Bu, seorang laki-laki yang gagah perkasa, akan tetapi ia tidak tahu di mana ayahnya berada. Akan tetapi mengingat cerita ibunya bahwa ayahnya adalah seorang perwira, besar kemungkinan ia akan mendapatkan keterangan tentang ayahnya di kota raja. Sayang sekali, sekarang terjadi pergolakan di kota raja, bahkan kaisarnya melarikan diri dan kota raja diduduki oleh pemberontak Anlusan. Ada pun tugas kedua adalah tugas yang diperintahkan gurunya kepadanya, yaitu membantu kaisar, menentang Anlusan, dan membantu kembalinya Gios Kongcu yang hilang. Berita tentang hilangnya mestika burung hau kemala telah tersebar di dunia Kang Ou, menarik perhatian para tokoh Kang Ou karena semua orang maklum bahwa benda itu merupakan pusaka yang amat berharga bahkan menjadi tanda kekuasaan seorang kaisar. Tentu saja setiap orang ingin memilikinya. Kaisar sendiri dan juga Panglima Kongcu terkejut dan terheran-heran mendengar desas-desus lenyapnya pusaka itu tersiar di luar. Padahal, hanya mereka berdua yang mengetahuinya, bahkan, telah dibuatkan yang palsu untuk menggantikan yang hilang. Mereka berdua tidak tahu bahwa ketika mereka bicara tentang hilangnya pusaka itu, pembicaraan mereka terdengar oleh seorang taikam. Taikam ini memang sudah menaruh curiga ketika Panglima Kok menggeledah seluruh rumah menteri yang kok tiong, bahkan menggeledah pakaian yang menempel di mayat bekas menteri itu. Dan taikam itulah yang menyebarkan berita kehilangan pusaka itu keluar. Pemuda itu tidak pantas sekali menjadi pengemis. Dia berusia 21 tahun, mukanya bundar dan bersih, alis matanya tebal dan sinar matanya tajam, wajah yang tampan dan tubuh yang tegap sedang itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia seorang pemuda yang lemah atau pemalas, yang pantas mengemis. Sama sekali tidak. Bahkan biarpun dia mengenakan pakaian yang penuh tambalan, namun pakaiannya bersih dan gerak-geriknya halus lembut, bahkan agung. Akan tetapi kenyataannya, diberada di kudil tua yang tak dipakai lagi itu, tempat yang biasanya hanya menjadi tempat persinggahan para pengemis, dengan pakaian tambal-tambalan, duduk bersila di lantai berhadapan dengan seorang pengemis lain yang usianya sudah 62 tahun, tubuhnya kurus kering dan bongkok, rambutnya riap riapan kelabu, jenggotnya panjang, juga pakaiannya penuh tambalan. Akan tetapi, seperti juga pengemis muda tadi, biar pakaiannya penuh tambalan, namun pakaian itu bersih, dan tubuhnya juga bersih, tanda bahwa dia sering kamar mandi membersihkan tubuhnya. Mereka memang pengemis. Akan tetapi mereka memang pengemis istimewa, guru dan murid yang luar biasa karena pengemis tua itu terkenal sekali di dunia persilatan. Dia adalah Sintung Kai Ong, raja pengemis tongkat sakti, yang namanya terkenal dari Tiang An, kota raja, sampai ke Lok Yang, ibu kota kedua. Dan muridnya itu pun seorang pengemis aneh, karena dia adalah seorang pemuda bangsawan, putera mendiang menteri yang Kuk Tiong, keponakan mendiang selir kaisar yang Kuihwi yang terkenal. Pemuda itu adalah Yang Cian Hon yang seperti telah kita ketahui, dua tahun yang lalu menjadi murid pengemis tua itu dan kemanapun ngulunya pergi, dia ikut dan juga dia hidup sebagai seorang pengemis. Pengemis asli karena dia diharuskan pengemis untuk mendapatkan uang atau makanan bagi mereka berdua. Dapat dibayangkan betapa hebat perubahan hidup yang dialami Cian Hon? Tadinya, sebagai putera menteri yang Kuk Tiong, dia hidup berenang dalam kemuliaan dan kemawahan. Pakaian apapun yang dikehendaki, makanan mahal bagaimanapun yang diinginkan, dia tinggal perintah saja dan semua itu akan dihadapkan kepadanya. Apalagi mengemis. Makan-makanan sederhana pun belum pernah dia rasakan. Selalu daging dan sayur pilihan, yang serba mahal dan dimasak oleh koki yang pandai. Sekarang, untuk dapat makan bersama gurunya, dia diharuskan mengemis makanan seadanya atau uang pembeli makanan yang murah. Terpaksa Cian Hon menaati perintah gurunya. Hanya satu hal dia pantang, yaitu menerima makanan bekas. Biar murah dan sederhana, makanan yang keliberikan kepadanya haruslah baru dan bukan sisa. Suhu, Te'o Chu mohon suhu kelapat mengijankan Te'o Chu pergi. Te'o Chu berjanjikan segera kembali menemani klan melani suhu setelah Te'o Chu tahu apa yang telah terjak di kelenggan ayah klan ibu Te'o Chu, pemuda itu berkata dengan suara memohon. Akan tetapi, kakek pengemis itu menggeleng kepalanya. Tenang dan sabarlah, Chin Hon. Apakah percuma saja selama ini aku mengajarkan ketenangan klan kesabaran ke paklamu tegur kakek itu. Chin Hon menghela nafas. Tentu saja selama dua tahun ini, selain mendapatkan tambahan ilmu silat yang hebat dari gurunya, dia juga menkelapatkan hal lain yang amat berharga. Kehiklupan sebagai pengemis membuat dia dapat merasakan kesengsaraan orang-orang yang miskin dan kelaparan, membuat dia menjakli rendah hati, dan biarpun dahulu dia bukan seorang pemuda bangsawan yang sombong, namun semua sisa keangkuhan sebagai bangsawan, kini terhapus oleh kehiklupan sebagai pengemis selama dua tahun ini. Suhu tentu telah mengetahui keadaan hati Teocu. Teocu cukup sabar, akan tetapi, kalau Teocu tidak cepat menyelidiki keadaan ayah ibu Teocu, bukankah Teocu menjadi seorang anak yang tidak berbakti terhadap orang tua? Tentu Suhu juga tidak suka mempunyai seorang murid yang murtad kepada ayah ibu sendiri, hem, engkau tidak perlu memancing hatiku, Chinhon, engkau tahu, peristiwa di kota raja adalah peristiwa pemberontakan, perang dan kita sama sekali tidak dapat mencegahnya. Bagaimana mungkin kita mencegah gerakan ratusan ribu pasukan? Tuhan Maha Adil, siapa menanam dia menuai dan memakan hasil tanamannya? Itulah hukum em karma, Chinhon. Kalau orang tua mudahulu menana em bibit yang baik, tentu sekarang memetik hasil buah dari tanaman itu dan menikmatinya, kalau sebaliknya, jangan engkau penasaran. Aku mendengar bahwa Kaisar telah melarikan diri ke barat, dan kota raja telah diduduki pemberontakan Lusan. Engkau tidak dapat melakukan apapun untuk menungkahnya, akan tetapi, Suhu. Tecu hanya ingin melihat keadaan ayah dan ibu. Siapa tahu, mereka membutuhkan bantuan Tecu, baik, engkau boleh meninggalkanku, akan tetapi engkau harus lebih dahulu menyempurnakan ilmu tongkat yang terakhir kuajarkan kepadamu, Tai Hang Pang, tongkat angin ribut. Wah, sukar sekali, Suhu, tidak ada kata sukar bagi orang yang penuh semangat. Kalau engkau sudah menyempurnakan ilmu tongkat itu sehingga mampu menandingiku selama lima puluh jurus dan tidak sampai roboholahku, baru engkau boleh pergi. Kalau engkau diam-diam meninggalkan aku, aku akan mencarimu dan membunuhmu. Nah, aku sudah bicara, laksanakan melihat sikap gurunya, Chin Han tidak berani membantah. Dan saat itu juga, dia pergi ke belakang kuil tua dan berlatih ilmu silat tongkat yang baru dipelajarinya itu dengan tekun. Ilmu tongkat itu sukar bukan main, akan tetapi hasilnya juga luar biasa. Kalau gurunya yang memainkan tongkatnya dengan ilmu tongkat angin ribut itu, maka angin menyambar-nyambar seperti badai menyerang. Dia sudah dapat membuat tongkatnya bergerak mendatangkan angin kuat, akan tetapi belum dapat sambung-menyambung seperti kalau suhunya yang bersilat. Siang malam Chin Han berlatih ilmu tongkat itu, hanya berhenti untuk makan kalau sudah lapar sekali dan tidur kalau sudah mengantuk sekali. Dia pun tiada hentinya minta petunjuk gurunya. Dengan ketekunan yang luar biasa, semangat yang bernyala-nyala, akhirnya dalam waktu sebulan saja, Chin Han sudah memperoleh kemajuan pesat sehingga ketika Sin Tung Kai Ong mengujinya, dia mampu menahan tongkat suhunya selama 50 jurus. Bagus! Sekarang aku tidak khawatir lagi melepasmu, Chin Han ketauilah bahwa sebulan yang lalu aku sengaja menahanmu dan lihat hasilnya. Engkau berlatih dengan tekun sekali sehingga dalam waktu sebulan engkau sudah dapat menguasai Tai Hang Pang dengan baik. Sebulan yang lalu, terus terang saja, aku masih merasa khawatir membiarkan engkau pergi karena kalau bertemu lawan tangguh, engkau masih belum memiliki suatu ilmu yang benar-benar dapat diandalkan. Akan tetapi sekarang, dengan Tai Hang Tung, engkau akan dapat menjaga dirimu lebih baik. Nah, sekarang engkau boleh pergi, Chin Han, kalau sebulan yang lalu dia ingin sekali pergi meninggalkan gurunya untuk melihat keadaan orang tuanya di kota raja, sekarang begitu gurunya menyuruh dia pergi, Chin Han tertegun. Selama dua tahun ini, dia sudah akrab sekali dengan pengemis tua itu yang menjadi gurunya, juga pengganti orang tuanya, dan juga sahabat baiknya. Dan kini dia disuruh pergi. Tapi, setelah urusan Te Ocu selesai, kemana Te Ocu harus mencari suhu mendengar pertanyaan ini, Sin Tung Kai Ong tertawa. Hahaha, mau apa engkau mencariku? Apakah engkau akan hidup terus sebagai seorang pengemis? Tidakkah, Chin Han? Sudah cukup aku memberikan semua ilmuku kepadamu. Aku mempunyai tugas yang harus kau laksanakan dengan baik, katakanlah, suhu. Perintah apa yang harus Te Ocu kerjakan? Pasti akan Te Ocu laksanakan sekuat dan semampu Te Ocu, kata Chin Han penuh semangat. Bagus. Aku tidak rela mendengar kerajaan Teng dirobohkan oleh pemberontak Anlusan, seorang keturunan hitam Turki. Aku ingin engkau menyusul Kaisar yang melarikan diri ke barat, membantu Kaisar menghadapi pemberontak berbaik, suhu. Akan Te Ocu laksanakan dengan taruhan nyawa jawab Chin Han yang menganggap bahwa tugas itu memang sudah sepantasnya. Andai kata tidak diperintah gurunya sekalipun, dia tentu akan membela Kaisar dan menentang pemberontak. Akan tetapi ingat. Aku tidak ingin melihat engkau terperosok seperti ayahmu, tidak ingin engkau terseret ke dalam kelompok penjilat di istana yang paling memperebutkan kedudukan. Engkau membantu Kaisar menentang pemberontakannya karena engkau berkewajiban untuk membela kebenaran dan keadilan, meredakan kekacauan demi ketenteraman dan mencegah penindasan yang dilakukan oleh pemberontak hitam itu, Te Ocu mengerti, suhu. Te Ocu juga sudah muak melihat kepalsuan yang memenuhi istana, kemunafikan dan perebutan kekuasaan. Pada hari itu juga, Chin Hon meninggalkan gurunya. Karena muridnya bukan anggau takai pang, perkumpulan pengemis, maka Sin Tung Kai Ong mengijankan muridnya berganti pakaian seperti biasa. Akan tetapi, rasanya sudah keengakan bagi Chin Hon mengenakan pakaian tambal-tambalan itu, apalagi, dia akan memasuki kota raja dan dia harus menyamar. Kalau sampai memerintah pemberontak tahu bahwa dia adalah putera menteri yang Kuk Tiong, tentu dia akan ditangkap dan dibunuh. Demikianlah, dia masih mengenakan pakaian tambal-tambalan seperti biasa, bahkan kini melengkapi dirinya dengan sebatang tongkat yang nampaknya saja buntut, namun kalau dia memainkan tongkat itu dengan ilmu tongkat angin ribut, akibatnya tentu akan hebat bagi lawannya. Semua tamu yang sedang makan minum dalam rumah makan itu tidak ada yang menoleh dan memikmandang gadis yang baru saja memasuki rumah makan dengan matlah, terbelalak penuh kekaguman dan keheranan. Gadis itu demikian cantik jelita dan gagah, dan pakaiannya yang serbah hitam itu membuat kulit muka, leher dan tangannya yang nampak menjadi semakin putih mulus. Dan gerak-gerik gadis itu demikian lincah. Seorang gadis muda, baru 19 tahun usianya, memasuki rumah makan besar seorang diri dengan sikap demikian santai dan bebasnya, tidak kelihatan rikus sama sekali walaupun puluhan pasang metu seperti hendak menelannya bulat-bulat. Rumah makan itu merupakan rumah makan terbesar di kora Raja Tiang'an. Semenjak kota Raja itu diduduki pemberontakan Lusan yang mengangkat diri sendiri menjadi kaisar, rumah makan itu masih tetap buka karena mendapatkan dukungan dari seorang pembesar yang berkuasa dalam pemerintahan baru itu, dan harga makanannya amat mahal karena selain tidak ada rumah makan lain sebesar dan selengkap itu, juga masakannya serba mewah. Terima kasih telah menonton!